Intro Gubernur TKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan bertanggung cowok untuk biaya penanganan pasien dalam pengawasan PDP terkait COVID-19 Menurutnya, hal ini dilakukan bila BPJS tidak bisa meng-cover biaya tersebut Kalau sampai BPJS tidak bisa menanggung, nanti DKI kita atur untuk menutup Jakarta siap jadi back up Kalau sampai ini tidak, ini tidak, maka Jakarta ambil tanggung jawab Ujarnya dikutip dari video yang diunggah pemprov DKI Jakarta saat acara sosialisasi pencegahan pengendalian dan update situasi COVID-19 Kamis 12 Maret 2020 Hal ini disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan peserta diskusi Pertanyaan tersebut terkait penanganan biaya pasien BDP Menurut saya, harusnya BPJS dari awal bilang ini adalah institusi negara Ini problem yang tidak direncanakan ada di negara ini Kalau kejadian bukannya lepas tangan, harusnya langsung bilang Kami siapkan, kata Anies Udah, bapak ibu tutup dulu, nanti kami tutup, nanti kami bantu, kan tenang bukan? Lama sopasi yang datang mikir TKI hanya, bagaimana nanti gitu? Sambungnya Namun, Anies mengatakan pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat Atas hal tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan ataupun melangkahi pemerintah pusat Kalau dihitung angkanya, mudah-mudahan tidak besar kasusnya Kasusnya tidak banyak Apa sih yang dibandingkan skala yang ada di anggaran kita? Kata Anies Di sisi lain, netizen pemilik akun Twitter At Yusuf Dumdum mengomentari pernyataan Gubernur TKI Jakarta Anies Baswedan Yang mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab Untuk biaya penanganan pasien dalam pengawasan atau PDP terkait COVID-19 Menurutnya, hal ini dilakukan bila BBCS tidak bisa meng-cover biaya tersebut Kalau sampai BBCS tidak menanggung, nanti DKI kita atur untuk menutup Jakarta siap jadi pick up Kalau sampai ini tidak, ini tidak, maka Jakarta ambil tanggung jawab Ucarnya dikutip dari video yang diunggah pemprov DKI Saat acara sosialisasi pencegahan pengendalian dan update situasi COVID-19 Kamis 12 Maret 2020 Dalam komentarnya, Dumdum mengatakan Ada yang mencoba ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan memanfaatkan isu Corona Wajah dengan air mata bahagia Korban virus Corona memang tidak ditanggung ke BBCS Tapi dari awal sudah diputuskan akan ditanggung oleh negara Dan seterusnya, dengan tagar bau amis politisir Corona Akun tersebut kemudian ramai dikomentari oleh netizen Dalam tweetannya, Dumdum kemudian dikomentari oleh pengguna Twitter lainnya Ed Huda Tamini menuliskan Jadi benar apa yang selalu saya bilang Bahwa Anis itu tidak mengerti apa yang dia ucapkan Anis itu bekerja tapi tidak bisa kerja Anak SD pun tahu bahwa pasien Corona tidak ditanggung BBCS Tapi ditanggung negara Kok gubernur tidak tahu? LOL Akun Ed Bengkel Tanah 1 menuliskan Kerja pakai uang negara saja masih tidak becus Manusia kalau pikiran, ucapan, dan tindakannya tidak sinkron Yang seperti itu Ujung-ujungnya kerja tidak beres dan merusak negeri sendiri Bukan BBCS Kesehatan Tapi kemenkes yang tanggung biaya penanganan korban COVID-19 Kepala Umas BBCS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan BBCS Kesehatan tidak menyanggung klaim korban virus Corona Hal ini, kata Iqbal, sesuai dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau CKNKIS Yang mengacu pada Peraturan Presiden atau PP Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Jaminan Kesehatan Dalam Pasal 52 Ayat 1.0 Terkait manfaat yang tidak dijamin Disebutkan salah satunya adalah Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap terurat Kejadian luar biasa atau wabah Kata Iqbal dalam keterangan tertulis Selasa 3 Maret 2020 Kendati demikian, Iqbal mengatakan Pebiayaan pelayanan kesehatan pasien virus Corona Akan ditanggung oleh pemerintah Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Menurut dia, hal ini ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Garis Miring Menkes Garis Miring 104 Garis Miring 2020 Tentang penetapan infeksi Corona Virus Sebagai penyakit dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya Yang ditekan Menteri Kesehatan pada 4 Februari 2020 Segala bentuk pembiayaan Dalam rangka upaya penanggulangan Sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan Pemerintah daerah dan atau sumber dana lain yang sah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bunyi diktum kedua Kemenkes tersebut Jadi bagaimana menurut Anda?